Halo, berjumpa kembali bersama saya di channel Update Kuy. Banyak ponsel resmi diluncurkan di Indonesia, terutama dari produsen ternama. Banyak pabrikan ponsel seperti Samsung, Xiaomi, iPhone, Oppo, Huawei, bahkan Asus selalu menampilkan ponsel baru dengan kelebihan dan fitur menarik. Nah, karena kelebihan dan fiturnya itulah membuat HP dari vendor besar tersebut menjadi trending di Indonesia. Untuk itu, Update Kuy akan merekomendasikan 7 HP Trends se-Indonesia. Namun, sebelum masuk ke videonya, jangan lupa untuk subscribe dulu channel ini dan aktifkan notifikasinya, agar kalian dapat mengetahui info-info menarik seputar smartphone dan laptop di channel ini. Oke? Xiaomi Poco X3 NFC Kemunculan ponsel Xiaomi ini cukup memikat para pecinta gadget Indonesia, khususnya para penggemar Xiaomi. Hal tersebut tidak sari, karena ponsel ini memiliki banyak fitur unggulan, tetapi harganya tentu terjangkau. Keuntungan besar Poco X3 NFC adalah memiliki layar 120Hz yang sangat halus, terutama saat bermain game. Selain itu, ponsel ini juga dibekali dengan baterai berkapasitas besar, yaitu 5.160 mAh yang mendukung fast charging 33W. Butuh waktu sekitar 65 menit dari kosong hingga terisi penuh. Hal menarik lainnya dari Poco X3 NFC adalah dukungan speaker stereo dan audio 24-bit yang mudah didengar saat bermain game atau multimedia. Secara keseluruhan, ponsel ini memiliki rasio harga hingga kinerja yang cukup besar dan kompetitif. Apple iPhone 12 Series Peluncuran produk Apple yaitu iPhone terbaru selalu menimbulkan banyak hype. Ada banyak alasan untuk hal ini, seperti rilis eksklusif, fitur-fitur renovatif, dan kekuatan merek Apple itu sendiri. Tak heran jika rilis seri Apple iPhone 12 ramai diperbincangkan di berbagai kanal media sosial. Salah satu bagian yang paling mencolok dari seri Apple iPhone 12 adalah hilangnya pengisi daya di dalam kotak penjualan. Hal ini terkait dengan upaya perlindungan lingkungan. Meski begitu, tak sedikit orang yang kontra dengan keputusan yang dilakukan Apple ini. Seri Apple iPhone 12 juga meningkat dalam hal per meter. Misalnya, semua seri HP ini menggunakan prosesor terbaru Apple yang diproduksi menggunakan proses manufaktur 5nm, yang saat ini biasanya berukuran 7nm. Bahkan menggunakan salah satu model yang menyediakan kamera sensor lidar. Sekedar informasi, sensor ini punya fungsi keren, termasuk mengukur ketinggian benda yang dipotret. Apalagi masih banyak faktor lain yang membuat kemunculan seri Apple iPhone 12 melonjak di internet. Samsung Galaxy M51 Ponsel Samsung ini cukup menarik perhatian. Salah satu alasannya adalah baterai besar 7000 mAh yang tidak dimiliki banyak pesaing. Jika Anda membutuhkan smartphone dengan daya tahan terbaik, maka Anda tidak boleh melewatkan Galaxy M51 ini. Ponsel ini mendukung fast charging 25W. Tidak perlu khawatir dengan waktu pengisian. Samsung mengklaim dalam iklannya bahwa dibutuhkan sekitar 115 menit untuk mengisi daya Galaxy M51 dari kosong hingga penuh. Ini adalah angka yang bisa diandalkan mengingat besarnya kapasitas baterai. Ponsel ini menawarkan varian RAM 8GB dan ROM 128GB di Indonesia. Untuk harganya sendiri sekitar 5,4 jutaan saja. Bagian menarik lainnya dari Galaxy M51 adalah layarnya yang berkualitas tinggi. Anda dapat menikmati hiburan menarik pada tampilan layar lebar dengan panel Super AMOLED Plus yang jernih dan tajam. Realme C17 Realme C17 resmi hadir di Indonesia dengan harga 2,8 jutaan. Keberadanya cukup menarik perhatian para pecinta gadget Indonesia karena ponsel ini menyediakan banyak fitur unggulan dengan harga tersebut. Hal yang paling menarik dari ponsel ini adalah memori penyimpanan yang sangat besar dengan menggunakan teknologi UFS 2.1 yang 2 kali lebih cepat dan lebih cepat dari ponsel standar pada ponsel sejenis. Bagian menarik lainnya dari Realme C17 adalah memiliki layar 90Hz. Hal tersebut memberikan pengalaman visual yang lebih lancar saat bermain game. Sayangnya, refresh rate yang tinggi ini hanya dibarengi dengan resolusi layar HD Plus yang mungkin tidak memuaskan bagi sebagian pengguna. Pada sektor dapur pacunya, Realme C17 didukung chipset level entry rasa menengah terbaru dari Qualcomm. Dengan RAM 6GB, performa ponsel ini menjadi salah satu yang paling andal di kelasnya. Tak hanya itu, Realme juga melengkapinya dengan baterai berkapasitas hingga 5000 mAh yang mendukung fast charging 18W. Vivo V20 Vivo V20 adalah salah satu ponsel mid-range terbaru dari Vivo yang dirilis pada Oktober 2020. Ponsel ini memiliki banyak parameter kompetitif, terutama di bidang kamera. Ponsel ini menyediakan kamera utama 64MP dengan dua tambahan sensor 8MP dan 2MP. Vivo memiliki sensor besar yang dibenapkan di bagian depan yang sangat cocok untuk suap foto maupun video selfie. Di bagian layar, Vivo V20 memiliki panel AMOLED berukuran 6,44 inch menjadikannya nilai plus bagi ponsel tersebut. Vivo V20 memiliki berat 171 gram dan tebal hanya 7,4 mm. Perangkat tersebut sangat nyaman untuk dipasang atau dimasukkan ke dalam satu celana. Vivo V20 tidak hanya menjual perangkat keras yang kompetitif, namun ponsel ini juga menjual software dengan menyediakan sistem operasi Android 11. Secara keseluruhan, Vivo V20 memiliki modal persaingan yang sangat kuat, dimulai dengan tampilan yang jernih dan tajam, performa kelas gaming yang handal, dukungan NFC, pengisian cepat yang memadai, hingga desain yang berkelas. Oppo Reno 4F Ponsel Oppo berukuran sedang ini pun telah resmi hadir di Indonesia pada Oktober 2020. Keunggulan Oppo Reno 4F terdapat di bidang kameranya yang dijual dengan harga 4,3 jutaan saja. HP tersebut menyediakan total 6 lensa, 4 di belakang dan 2 di depan, dengan kinerjanya yang sama-sama dapat diandalkan. Oppo Reno 4F memiliki panel Super AMOLED yang bening, jernih dan cerah. Untuk mendukung penggunaan layar ruangan yang cerah, pengguna dapat mengatur tampilannya yang memiliki kecerahan tipikal 430 nits dan bisa diatur hingga maksimal 800 nits. Sayangnya, Oppo Reno 4F hanya dilengkapi dengan kecepatan refresh rate standar, dan beberapa penggemar mungkin mengharapkan kecepatan refresh rate yang lebih tinggi. Secara keseluruhan, keunggulan ponsel ini memang tidak banyak, namun bagian utama memiliki parameter yang masih bermakna. Namun jika Oppo Reno 4F ini dibekali dengan fitur tambahan seperti NFC dan refresh rate yang tinggi, maka performanya akan semakin tinggi pula. ASUS ROG PON3 Jika kita bertanya kepada anak muda yang suka bermain PUBG Mobile atau Mobile Legends, pasti ponsel idamanya tidak jauh dari ponsel gaming. Nah, ASUS ROG PON3 sangat populer sekarang. ASUS ROG PON3 merupakan hape gaming pertama yang dilengkapi dengan Snapdragon 865 Plus yang mampu meningkatkan daya CPU hingga 3,1 GHz. Oleh karena itu, jika Anda mencari ponsel dengan performa gaming terbaik di dunia pada tahun 2020, maka ASUS ROG PON3 adalah jawabannya. Semua fitur yang ditawarkan ponsel ini adalah yang terbaik. Memiliki RAM 8GB dan memori internal besar 128GB. Mengenai layar, Anda tidak perlu meragukan ASUS ROG PON3. ASUS memahami bahwa untuk memberikan pengalaman bermain game terbaik, layar harus menunjukkan kejadian dan kualitas tampilan yang terbaik. Oleh karena itu, sertifikasi HDR10 Plus dengan laju refresh rate 144Hz dijamin membuat pengalaman bermain jadi lebih asik. Itulah 7 deretan smartphone trend se-Indonesia. Bagaimana menurut pendapat kalian? Ingin membeli dari salah satu rekomendasi di atas? Yuk tulis jawaban kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk subscribe dan like video ini serta share ke teman-teman kalian juga. Sekian dari update kuy, terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.